Halo teman-teman, balik lagi kita di channel Pasukan Matic TV Kita baru aja selesai acara Matic Universal Vol. 2 Dan sekarang langsung aja pada siang harinya kita nge-review motor dari Bandung nih PCX Winter Gimana detailnya teman-teman, langsung aja kita sikat, ini dia videonya Halo guys, kita sudah sama pemilik si Winter ini nih, kebetulan beliau ini dari Bandung Ah, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hedy dari Bandung Hedy dari Bandung, kamu ikut acara Matic Universal ya? Ikut dong Jauh nih, jauh dari Bandung Maik motor? Dipakai Dipakai, berapa orang ke sini? Di sini otw satu motor sendiri Otw satu motor, tapi dari Bandung ya ke Jakarta? Berdua sama pacar, tapi pacar di Bogor Pacar di Bogor? Ya Oh berarti kamu ke Bogor dulu? Ke Bogor dulu Kanterin beliau? Ya Terus nginep di rumahnya Bismo ya? Di Bismo, di situ tuh, di mana? Pamulang Pamulang, terus dari Pamulang ke sini lagi, itu jauh juga kan? Lumayan, satu jam setengah Bener banget Kenapa sih pengen direview sama pasukan Matic? Pansos lah Wai Keren Terus kenal juga sama Mas Revo ya? Yang punya MTO ya? Mas Revo juga sebenernya dadakan tuh, dateng-dateng ke Jakarta di seluruh review Emang gokil sih Iya Cuman ya, mumpung lagi di sini kan? Yaudah sekalian aja Dia ada kenang-kenangannya juga di Jakarta Wai keren Kita juga sebenernya mungkin hari, minggu-minggu ini mau nge-review dari bengkelang sama juga nih Koadril Iya Lexi Setan itu Lexi Setan, itu dia Langsung aja nih ya, gak usah bertele-tele, kita bahas si winter ini Mas, ini tuh PCX tahun berapa dan basic-nya warna apa? Ini tuh PCX tahun 2018 awal Basic-nya ini warna putih Warna putih Warna putih Lalu di-reviewin warna apa? Ini warnanya langka banget nih Ini warnanya Green Haki Green Haki? Iya Green Haki dari Glassurit ya Jadi, ijo sih sebenernya ya Jadi ijo? Ijo aja, green Haki sih Iya Cuman gak tau nih ijo-nya kayak gimana Kayak rumput Kayak tei kuda gak sih? Enggak ya? Enggak, lagi azan? Kita break gak nih? Kita break Kiki, weh, kameramen lagi azan nih Berhenti dulu Oke Kita lagi azan Nah Mas, ini tuh warnanya apa sih Mas? Gue bingung banget ini Dia mirip banget sama rumput tetangga Ini konsepnya emang go green Ini dikatalognya warnanya green Haki Green Haki? Green Haki Terus? Mudah itu aja dan Campuran-campurannya emang aneh ya? Enggak dicampur Dari bawaannya Langsung jadi Inspirasi warnanya ada gak sih? Atau dari mobil ke? Rekomendasi dari tukang ngecetnya sendiri Dari tukang ngecetnya sendiri? Jadi sebenernya ini Bangken ngecet itu Diterapin ke vario waktu itu Karena bingung warna Dia nyaranin tuh warna ini Dan sebenernya katanya warna ini Bagusnya di PCE katanya Iya Tertarik tuh Karena emang rencana pengen solid juga Gak pakai metallic ataupun syralic Jadi yaudah akhirnya Kutusan terakhirnya warna ini Ini warnanya seru banget sih Dan kayaknya kalau di parkir nih di mall Atau di mana gitu Beda sendiri nih ya Nyarinya gampang Wah tuh motor gue itu Iya nyarinya gampang Alarmnya gak kepake ini Oh iya aduh ada alarmnya Liat dong kece ini NTO Ada NTO nih Mas Revo NTO Singkatan dari Yanto sebenernya Yanto ya Aduh Nah lanjut kita mau bahas part-part modifikasi Eh tarlo deh gue penasaran Kenapa lu pilih PCX dibandingin Matic lainnya nih Karena dulu waktu mau main motor Itu Bokap punya ini Daripada beli baru tuh Yaudah beli yang bokap aja biar murah Emang karena pilihannya itu berarti Itu Dan karena bagasinya luas cuy Bagasinya luas Bagasinya luas Jas hujan, sepatu Nyulik anak, nyulik kucing juga masuk Waduh Bahaya bahaya Itu dia pilihannya Karena bagasinya luas Dan emang itu yang ada di rumah Iya Dimanfaatin dimodifikasi guys Gila Lanjut aja kita mau bahas partnya nih mas Dari atas dulu kali ya Dari sebelah kanan nih Hand grip Hand grip Pakai Puig yang medium Puig yang medium Terus lanjut saklar biasa Pakai KTC kiri kanan Master rem kanannya pakai RCB S1 Iya Yang kiri pakai E2 Siapa lagi ya? Paling Apa yang di tengah-tengah tuh? Di tengah-tengah itu Voltmeter kosong Cuma emang custom lagi si bracket stangnya Biar si Oh jadi dibolongin Dibolongin Jadi biar bisa disipin di tengah Karena kan tuh kosong tuh asalnya Daripada kagak keisi Dan penempatan volmeternya gak pas Mending manfaatin lokasi itu aja Ini tuh bagus banget loh Salah satu ide yang patut kalian tiru ya Memanfaatkan lokasi kosong disini nih Iya Gitu Jadi kayak Sekarang sih emang udah ada yang jual jadi Sebenernya sih yang gitu kan Cuma Kalau misalkan gitu kan Pasti banyak yang pakai ya Iya Bosen lah gitu kan Selara Nusantara jadinya nanti Jadi bikin sendiri aja udah Walaupun emang gak bagus-bagus amat Yang penting bila sendirilah Tapi ini rapih Keren Konsep yang merti Bikin di Jakarta ini? Bikin di Jakarta? Fat Motor Fat Motor Spot Iya Itu deara Jakarta Timur lah ya Kalau gak salah Bener banget Jaktim Terus dia juga pakai ini nih Tutu yang di depan Speedometer Oh iya Sering damper Itu ceritanya lucu sih Kenapa di depan ya? Itu gara-gara crash ini sebenernya Oh gitu Lagi jalan Terus ada jalan yang Emang agak rusak Agak bampi Oleng tuh Oleng Kalau misalkan di motosport Apa sih namanya? Tank slap Tank slap Akhirnya ya pasang itu Dan lumayan Emang fungsi lah Jadi ngejar fungsi Berpengaruh juga ternyata ya Iya Itu pakai merek apa tuh mas? Matrice Matrice? Matrice Waduh tahun 2000 Serius? Masih anak kecil Lanjut lagi kita bahas ke depan Windshield Windshield ini biasa orang-orang bilang sih katanya yang model jenong Emang dia agak melengkung ke depan gitu kan Itu buatan dari Bandung sih Produk Bandung dari MVR Project Anak PCX juga itu Dari Kang Robi Kang Robi Yoi Bener banget Terus dari lampu depan ada yang dimodifikasi kan? Lampu depan juga sama Karena kondisi mata tidak mendukung Kalau malem-malem Ya kan? Apalagi Iya Apalagi trek Bandung, Lembangan tuh gelap tuh di gunung Jadi biar penerangannya makin baik Pakai Proji 2,5 inch Dari AS WST Terang banget tuh ya? Lumayan Menerangi masa lalu Iya Masa depan Masa depan Harus fokus ke depan kalau hidup Iya Masa depan Yang lanjut lagi kita turun ke bawah Dari kaki-kaki nih Ban dulu kan ya Kaki-kaki, ban Depan-belakang pake Pirelli Diablo Rosso Sport Ukuran Ukurannya Ukuran standar vario lah pokoknya 98 ya kayaknya nih? 98 Belakang 100 108 Eh Iya 108 Ukuran vario aja pokoknya udah Terus velg? Velg pake Verozy Palang 8 punya vario Di repan? Di repan Powder coating warna gunmetal Ini berarti pake vario ya? Pake vario Tapi tetep pake disc brake belakang? Tetep Bener banget Lanjut lagi Disc brake depan pake apa mas? Disc brake depan pake KTC KPC Kitako Kitako Bener Lanjut lagi Shock ada yang diganti ga sih depan? Shock Diturunin? Diturunin engga Cuman direbun ulang Sama tambah pake emulator aja sih Iya Pake emulator? Emulator Wah kayak mau main PS di komputer ya Jadi dia ngatur tekanan oleh ke Pas apa ya? Kasanya pas muncratnya tuh Iya Jadi ketika kebut katanya ya Kalo misalkan ngerem dan dadak Itu shock gak langsung turun Iya Pelan ya? Pelan Itu kepake sih Terus dari Kaliper? Kaliper pake Frando 2P CNC Billet Ah Frando Gue baru denger tuh Iya itu emang dari Taiwan ya? Taiwan? Taiwan Taiwan Bukan Bukalita li? Bukan Bukan Taiwan Kita ke bagian belakang Kaki-kaki belakang nih Kaki-kaki belakang Pengereman? Pengereman Caliper masih standar Iya Cuman ganti bisa aja sih Buat pemanis pake merek Daytona Velg yang pasti sama kayak depan lah ya Siapa lagi ya? Shockbreaker pake YSS eSport Ukuran standar 350 Itu kalo ngeliat dari sini Kayaknya tuh Apa tuh? Kampas trem belakang udah ganti ya? Itu warnanya orange Ganti Daytona Daytona juga Enak ya? Lebih Sat-sat Iya Sat-sat Sat-sat Terus Stok ini ukuran berapa tadi? 350 350 Berarti sama kayak ukuran standar gak sih? Standar Masih standar Pake YSS ini enak Boncengan Tadi ini di Korta Bandung Aman Aman Gak gede-gedak gitu Gak aman Ada settingan ribaunya juga sih Dia enak Iya bener Gak atur-atur Terus dari kirian Kirian Apa rahasia bengkel nih? Gak sih Gak ada rahasia-rahasiaan Gak ada rahasiaannya Cuman kalo pulih Kita pake merek TWH Terus fanbed ORI Ya lor sama-sama aja sih Bener ya Sesuai Kalau merek lah Sesuaiin Fanbed standar Pulih belakang juga standar Ampas ganda pake Punya NMAX Udah gitu aja Lampu belakang? Lampu belakang Cuman di Black Hosing Sama Udah disain oran aja Genin Waktu kita mau bahas Alal-alala GDM Alal-alala GDM Uh ör-örin Selalu Lanjut kita mau bahas Bagian mastanya ini mas Ini udah pasti gak standar Udah masuk SGM Ya standar SGM sih ini Sebenernya Ya standar HDMI Bener standar Spek boleh dijelasin S perdisiannya Speknya ini Boundernya SR63 Ya Ya, clap juga udah rubah juga Stroke juga udah Oh, ini stroke? Wow, boleh dijelasin dong Stroke-nya pake BRT plus 6 mili Itu kalau dihitung-hitung totalnya berarti sekitar 6,3,9 milimeter 6,3,9 milimeter Total cc kira-kira berapa? Cc sih kalau misalkan tepatnya itu di 1,99 1,99 2,99 200 kurang 1 Iya, 200 kurang 1 Cuma kalau pembulatan emang 200 sih Iya, sure Begitu Terus pengapian nih, ecu dan lain-lain Ecu masih pake yang kuning Yang kuning Yang Juken, BRT Terus, apa lagi ya? TB TB 4S1M Tapi nggak di down draft ya? Nggak Kenapa? Ya nggak down draft aja udah kenceng Weh, wow, keren Bener sih, saya juga pengen gini mas Kan kalau mas nih main ke Tanjung Priok Di Jakarta tuh banyak debunya Kontenor banyak Pengennya begini, kayaknya lebih asik Lebih asik, lebih aman dan Ya, kalau kenceng dari dalam bukan dari luar Kata-kata hari ini Kenceng tuh dari dalam bukan dari luar Iya, yang penting Luar kan tetap kelihatan rapih lah Kita maju nih, mau ngecek dalam joknya Bawaan dari Bandung ke Jakarta tuh dia di joknya ada apa ya? Nah, ini yang dia bilang joknya luas ya mas Iya Iya, lihat aja ini Microfiber, jasujan, sendal Sendal, aqua Wih, banyak banget ini ya kalau dibak-ubak Bayi kursi nggak ada sih Oli juga bawa Oli apa ini? Oli cadangan Oli cadangan, oke Sampai yang kurang di jalan Nanti kamera masuk, pokoknya jelas tadi dalam sini Oh iya mas, di tiktok tuh sering ada keluhan bahwa PCX joknya susah dibuka Eh joknya lagi, tanki bensin ya? Tanki bensin Iya nggak sih, coba-coba, bisa nggak nih langsung buka? Kalau ini udah diakalin Oh udah diakalin Ada apanya nih? Ini dicok lagi ini, jadi lebih jauh Berarti itu emang bener ya mas ya? Emang bener Kadang juga kalau lagi di bengkel Eh lagi di bengkel Lagi di pom Itu sampai dibuka habis-habisan pakai kartu ATM lah Oh dicongkel-congkel Cokkel-congkel, emang Susah, apalagi kalau udah dikepal itu makin susah Makin rapet Iya makin rapet soalnya Ternyata, kalau di PCX New itu Dia disini ada karetnya ya, di dalam jok Terus dimasukin disini ya Jadi dia nggak terlalu masuk Terus nih rencana ke depan Sebenarnya saya mau nanya top speed Cuman nggak enak Tapi kalau mau jawab boleh sih Waduh Kalau top speed mah Yang nggak gede-gede amat sih ya Karena PCX juga gambot Cuman terakhir Juga di Jakarta juga sempat main sih Iya sih Sekitar dapat Senang-senang aja gitu ya Iya senang-senang aja lah Dengan settingan Bandung tuh Sampai Jakarta nggak nyetting apa-apa tuh Waller apapun nggak nyetting Itu dapet sekitar 150an Itu Jakarta ya Pokoknya settingan ya masih settingan Bucin ya Masih settingan Bucin Bener banget Kalau Bandung kan nggak trek-trek panjang ya Iya di Jakarta panjang banget Iya panjang banget gila Nggak habis-habis Dan ada cerita beliau pas ke Jakarta Dapet kesan yang Langsung ketemu polisi Iya ketangkep tuh Karena begonya aja tuh Karena kan nggak tahu Apa maksudnya Separa sebahaya itu gitu kan Ada polisi dan lain segala macem Saya malah diem pingir jalan dekat antas hari Iya Ya akhirnya ketangkep Padahal lagi nongkrong opi doang ya Iya lagi nungguin yang di belakang tuh Wih deh Wih deh Dia terdepan nih ternyata Wih deh 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 Iya ketusuk juga sama prio merah tuh Terus ah ini rencana ke depan dari motor ini Mau diapain lagi Atau udah terima begini nih Ah kayaknya udah selesai nih Udah finish nih Kadang juga banyak orang yang bilang ya Kadang ini motor udah beres belum Kalau misalkan diomongin beres sih Sebenernya kalau main motor Nggak akan ada beresnya sih Iya bener Kadang juga kita misalkan rencana Repend udahan Wah itu bullshit sih Pasti ada aja terus Makanya kalau misalkan diberengin beres Ya kagak beres-beres Apalagi sirkel kita anak motor ya Ya itu Sama-sama suka modifikasi Ada yang baru Cobain lagi Itu dia Ada yang menarik Cobain lagi Atau bahkan tingin lebih juga Aduh banyak lah pokoknya Kita harus pinter-pinter bersyukur Sama motor sendiri Bersyukur Jangan lihat ke atas mulu Iya lihatnya ke Bawah Iya Tapi dia nggak pakai spion Makanya nggak bisa ngeliat ke belakang Iya itu dia Nggak bisa lihat masa lalu Nggak lihat masa lalu Lihat depan aja lah Eh mas Gue mau nanya Total ngebangun ini berapa Perkiraan ya Dari mesin sama luar Perkiraan aja Atau dapat Dibentukin dalam suatu motor Atau mobil gitu Dapet apa Kayaknya kalau misalkan ditotal-totalin Ya bisa beli PCX baru lagi sih Kayaknya Iya Gokil sih Itu dia temen-temennya Pokoknya modif Pokoknya ini gue demen banget Temu kata-kata dia Kenceng itu dari dalem Bukan dari luar Ini kalau Jadi ini Kasarnya ini Dua PCX jadi satu ini Gak hedon sih Cuma nih Emang sih Kalau misalkan dihitung masing-masing ya Kayak misalkan ini cuma berapa Cuma kalau dihitung-hitung Pernah iseng tuh ya Manjir gede juga ya Gak kerasa gila emang Cuma buat motor ya Iya cuma buat motor Bisa buat DP KPR itu Wah bener banget Di Jakarta Dapet DP dapet DP dapet ya Cuma cicilannya gak tau tuh Pusing ya Iya bener Kita mau tanya Instagramnya apa sih Instagramnya di Winter underscore 199 Itu Instagram motor ya berarti Instagram motor Instagram pribadi gak usah Instagram pribadinya Hedy Hendrian Karena dulu mikirnya biar Misa aja tuh Iya sih itu paling bener sih Kalau kata gue Iya bener sih Jadi temen-temen lama kita gitu Gak ngeliat ya Gak keganggu Gak tutupan gitu kan Jadi ya yang pribadi-pribadi Ya di motor-motor aja tuh Bener-bener setuju Jangan lupa di follow temen-temen Terima kasih Terima kasih Wah udah ke Jakarta Datang ke Matic Universal Terima kasih banyak man Bye Terima kasih temen-temen Terima kasih temen-temen